Intro Hai 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 Berjumpa lagi bikin mas-masing Mas-masing yang asli yang ada botaknya Kali ini aku temenin kalian Daripada kalian itu gabut Nunggu update gak selesai-selesai Mari kita buang-buang waktu Dengan hal yang berguna Kita review para akun top global badge ya Eh top regen ya Top regen badge ya Tapi sebelumnya Tembusin dulu 10.000 like Daripada jempol kalian itu gabut Oke Tanpa banyak cangcing Cong kita let's go Oke jadi sebenernya Aku mau review top global ya Bundle top global Tapi sayangnya Disini kita gak bisa lihat Untuk bundle Atau dari temen-temen kita Dari top global badge Itu tidak bisa di klik Atau tidak bisa di periksa Atau tidak bisa di inspect ya Jadi ya gitu lah ya Ini aku harap sih Kedepan ini kita bisa lihat juga Atau kita bisa inspect Untuk temen-temen dari top global ini Biar bisa kita cek juga Jadi biar kita bisa Punya inspirasi ya kan Tapi ya Kita akan mulai aja Kita review akun dari temen-temenku dulu ya Siapa tau akun kalian ada masuk disini Oke kita cek ya Dari mulai nomor 10 ya Temenku nomor 10 Top 10 Ini ada Kafka ya Kafka ini Siapa aku juga gak ngerti Temen-temen kapan Ini padahal ganti nama ya Dan bundlenya itu Dia pake bundle alok Dan juga pake Masker cepcil Kalau gak salah Dan itu rambutnya itu dari Mystery Shop Kalau gak salah ya Dan sepatunya Sepatu leda Oke kita kasih nilai berapa ya Ini untuk pemanasan ya Pemanasan kita kasih nilai 6,8 Dari 10 temen-temen Oke cukup keren ya Next di peringkat 10 Ada Mas siapa ini namanya Aku gak ngerti namanya Ini ganti nama Dan dia pake set bundle Dino jeans yang angel ya Cukup keren Tapi aku gak suka yang simple-simple gini Jadi kita kasih nama 6 Dari 10 temen-temen Oke next Di peringkat 8 Ada mbak Rara ya Rara Rara nih Rara dari check set girl Kalau gak salah ya Dan ya Dia pake set baju Apa Sweeter hitam ya Oke sweater hitam Dan juga SG rapper Dan juga celananya itu Dari set yang event apa Itu aku lupa ya Dan sepatunya pake set Sepatu Cinderella Atau set Sepatu taekwondo ya Kita kasih Berapa nih Kita kasih 7,5 lah ya Karena dia cewek Buat yang mau gabung Check set girl Bisa hubungi di instagram ya Oke berikutnya nih Di peringkat ke 7 ya Ada Amuredan Ini aku gak ngerti nih Temenku yang mana Ini aku lupa ya Dan dia punya 358 badge Pake set season 1 Dan celana angel merah ya Dan celana Dan sepatunya itu Dari sepatu Corder Redim Dari Mas Mazing dulu Oke kita kasih nilai 8 dari 10 Oke berikutnya Di peringkat berapa Aku lupa ya Ada Teh Yung Wah Teh Yung Knok nih Dia pake set Oh set Jazz ya Honda Jazz Bukan Jazz ya Set sepatu Jordan ya Kita kasih Berapa ya Kita kasih nilai 6 aja ya Karena 1 set Gak ada variasinya Oke berikutnya nih Di peringkat selanjutnya Kita ada si Bennett 30 hari ya Siapa nih Aku gak ngerti nih Kita gak pernah temenan nih Kayaknya ya Oke dia pake set Incubator termahal Terus bajunya Eh sepatunya itu Sepatu leda Dan celannya celana Cepcil Untuk topinya Itu Elite Pass Gratisan kalau gak salah ya Dan kita akan kasih Berapa ya Kita kasih 7,5 lah ya 7,5 dari 10 nih Mantep nih Oke next Berikutnya Di peringkat keempat nih Ada Crazy nih Crazy pake set Bundle Apa ini ya Set Bundle Boy Band Atau Runner ya Weekend Runner Kita kasih 5,5 Karena terlalu simple ya Oke berikutnya nih Peringkat ketiga Ada Diablo Queen ya Pake set kerajaan ya Aku gak begitu suka sih Dengan set-set seperti ini Jadi kita akan kasih Berapa nih Yang banyak ya Karena gak suka Kita kasih 3 lah ya Dari 10 Oke berikutnya Peringkat dua Ada Pilo ya Pilo Garena nih Setnya keren juga Tapi ya Aku gak begitu suka sih Set seperti ini Apakah kalian suka? Kalau aku sendiri sih Kurang suka ya Dan Berapa nih? Kita kasih berapa ya? Susah Agak susah nih Berapa ya? 6 aja lah ya 6 biar adil ya Biar kayak yang lain Oke berikutnya nih Peringkat satu nih Ada Pride Gross Wah ini aku gak ngerti nih Temenku yang mana Pake celana Angel Merah Dan ya Topi Season 2 ya Dan untuk jaket Dan juga sepatunya Bisa kalian spin besok Tanggal 26 ya Di event Angelical Royal Bisa kalian spin ya Kalau punya diamond Dan kita kasih nilai Ini 7 dari 10 Oke Saatnya kita cek Untuk top global Regen Mulai dari Peringkat ke 10 Sampai 1 Kira-kira siapa ini Juaranya Set terbaik nih Para penguasa badge ya Oke Yang peringkat 10 Ada Wan Taha Atau Taja ya Dia tidak pake sepatu Atau nyeker ya Alias pake itu Kalau gak salah Se One Punch Man ya Atau Saitama Celananya aku lupa Itu dari mana Terus bajunya itu sama Setnya kayak Alwi Cobra Baju pink Terus pake tinju terbaru Hasil spin yang kemarin Sepertinya Dan pake masker cepcil Dan topinya Itu aku lupa Dari set cowboy mana ya Dan kita akan kasih 6,5 lah ya Karena terlalu simple Oke Berikutnya Peringkat ke 9 Ada GRD Salz Salsa atau siapa nih Salsa Bila Atau Salsa Pencedap Masakan Enggak ngerti ya Bajunya cukup keren ya Dari incubator Paling mahal Ini pastinya paling mahal lah ya Karena mereka itu top global ya Duitnya itu Enggak Mau pusing Mau dikemanain ya Jadi dibeliin badge ya Mereka itu sangat Sangat turah-turah ya Uangnya sangat melimpar Ruah ya Pake sepatu Jordan Dan juga Apa itu Jenggot BNL ya Keren ya Dari Garuda Nastra Untuk guildnya Kita kasih 7,5 dari 10 Oke berikutnya Peringkat ke 8 Ada Pak Leader Dari guild Azura ya Keren-keren Ini setnya seperti apa Keren sih Mantep sih nih Wah bagus banget Aku suka nih Celananya dari set itu ya Set apa itu Set Jepang-Jepang itu Dan sepatu Jordan Terus pake katana Katana paling mahal juga Atau enggak Paling mahal sih Tapi katana itu Katana bagus Berapi-api Event Rampage Kalau enggak Tahun lalu ya Itu ya Keren sih Dan pake jenggot BNL Dan juga pake rambut Yang apa ya Itu aku lupa ya Apa ya Ada yang tau itu rambut apa ya Oke kita kasih nilai berapa 8 lah ya Karena ini bagus Oke next Berikutnya Ada Youtube Cendana ya Youtube Cendana Ini punya channel Youtube juga Pastinya Dan setnya itu simple banget Pake set BTS ya BTS ya BTS kemarin Dan juga celananya Celana Paman Ford ya Keren banget ini Kuning sama pink Sangat mencolok ya Kolaborasi yang sangat mencolok Tapi dia itu sangat Gege ya Dia itu Grandmaster Poinnya itu udah 999999999 juta ya Sampai enggak muat ya Poinnya keren sini Youtube Cendana Pasti Gege Jangan lupa di subscribe juga Channelnya Youtube Cendana Kalau punya channel ya Karena ada namanya Youtube Itu pasti punya channel Youtube ya Tapi sayangnya Aku enggak begitu suka Dengan setnya Jadi kita akan kasih Nilai 2 aja lah ya Dari 10 Oke berikutnya Peringkat Keberapa nih ya Selanjutnya aja lah ya Lupa aku Dari Sabam Only ya Namanya itu Sabam Guildnya Only Atau kebalik ya Itu setnya Set gratisan Jacket gratisan Event kemarin ya J Balvin ya Latino Gang itu kemarin Dan juga pake tinju Pastinya mereka rata-rata pake tinju Dan ini sepertinya akun baru ya Ini akun baru bikin Atau akun yang lamanya Mungkin ke Bennett ya Keren cukup keren Sepatunya putih Rata-rata top global itu Pake sepatu putih ya Aku enggak ngerti kenapa Tapi mereka suka pake sepatu putih Ada yang punya sepatu putih Kalau aku sih enggak punya sih Dan kita akan kasih limas tengah Karena terlalu simple Oke berikutnya nih Aku pelit Kenapa pelit Kasih nilai ya Enggak apa-apa lah ya Bebas ya kan Diam Bangsa Wih namanya sangat keren ya Tidak sangat tidak Ramah Bintang 1 nih Terus kita kasih nilai 1 nih Namanya Diam Bangsa Dan batchnya cuma 1 ya Ini akun baru sih Sepertinya Dan setnya pastinya Hasil beli-beli di shop ya Dan kita akan kasih nilai Ya 3 setengah aja Cukup lah ya Oke berikutnya nih Ada TB Phoenix ya Atau TB Phoenix namanya Oke dia setnya pake set Sepinan yang baru ini ya Yang apa ya Yang Luka Libre ini ya Dari kolaborasi triple A Dengan Free Fire Oke karena terlalu simple Dan ya Cuma gitu-gitu aja Kita kasih nilai 4 setengah lah ya Berikutnya nih Ada Raja Ngelek nih Peringkat ketiga ya Raja Ngelek Setnya sama ya Yang mirip dengan yang tadi Yang dapet nilai tinggi tadi ya Keren ini Pake celana Yinjang Kalau gak salah ini Yinjang apa-apa ya Kalau kalian tau nih Silahkan komen Dan sepatunya putih lagi Seperti yang aku bilang tadi ya Dan dia pegang Evogan Apa ini UMP paling mahal ya Udah level 7 Pastinya karena uang mereka itu Gak habis-habis ya Kalau habis tinggal gunting Habis tinggal gunting Kalau enggak itu Jemur Jemur gunting gitu Kalau enggak itu Tinggal didorong-dorong aja Pohon di depan rumah itu Pasti turun uang-uang itu Pohon-uang Mereka punya pohon uang ya Keren ya Dan ya Keren banget sih Ini keren banget Tapi sayangnya ya Karena tadi kembar Ini mungkin nyontek ya Jadi kita kasih 7 setengah aja Dari 10 teman-teman Oke Peringkat kedua nih Dua besar ya Siapa lagi kalau bukan Dylan Prost ya Ini Bang Dylan Dengan set sangat gege sekali Hanya Sultan yang punya Baju penjara itu ya teman-teman ya Dengan topi season 7 Atau steampunk season 7 Dan jenggot PNL Dengan bet sejumlah 10.437 Ini Bang Dylan ini Kalau duitnya itu Enggak digunting lagi teman-teman Tinggal di print ya Tinggal di print Terus dicetak Terus di Ya Tinggal ketik aja di kalkulator Nanti langsung muncul duitnya ya Karena saking kayanya ya Wow Unlimited ini Seperti Bang Jess No Limit Dan Siska Gold ya kan Uangnya itu Unlead ya Tapi mereka itu pastinya Kerja keras dulu Biar punya duit ya Dan dia pakai celana Angel biru Dan sepatu putih juga Ini aku udah bilang tadi-tadi ya Semuanya itu top global Rata-rata pakai sepatu putih ya Jadi kalau kalian mau jadi top global Pakailah sepatu putih ya Walaupun yang murah-murah gitu kan Pakailah Dan pakai katana apa itu Katana buyah day Atau apa itu ya Pokoknya itu katana apa gitu Buyah day Kedua Kalau nggak salah ya Dan karena ini cukup bagus dan langka Kita akan kasih nilai berapa 9 ya 9 dari 10 Keren ya Set yang sebelumnya ya Kita ke peringkat pertama Ini Sontol Raiku Siapa ya Ini kayaknya Ini orang-orang tidak konsisten Tapi Di season ini dia itu Jual sawah kayaknya ya Atau dapat rezeki nomplok ini ya 13.075 Badgenya itu Kalau dirupiahkan Berapa juta itu Banyak banget ya Dan ya Sangat gabut sekali Orangnya mungkin ya Karena duitnya sudah banyak Ini apakah ini Bang Budi Gaming ya Ini aku curiga Ini Bang Budi Gaming sih Ini karena dari guildnya Itu kalau kita lihat Itu namanya Bujin Budi ya Atau ada yang tahu Ini siapa sih Orangnya ini Youtuber siapa Kalian bisa tulis Di kolom komentar Bang itu ada TikToker ini Bang TikToker itu Atau dia ini Bigower itu Bang ya Kalian bisa tulis Di kolom komentar ya Dan setnya itu Simple banget Pakai set Sweater putih ya Dan juga Celana Apa ini Jingjang Dan juga Sepatu putih lagi Sama seperti yang tadi Kita kasih nilai 8.5 Oke dan buat kalian Yang mau di review Akun-akunnya Silahkan tulis Nama dan ID Free Fire Di komentar Nanti aku review ya Kapan-kapan Kalau aku sempat Nggak aku segera review Setelah update ini selesai ya Dan kalau bisa Tulis juga Bang aku pakai ini Aku punya spesial ini Langkah banget Bang Oke kalian tulis aja Seperti itu Oke Aku Mas Mazing Sampai jumpa di konten Pembahasan Nggak bermutu berikutnya Bye Bye